Selamat malam kawan, hari ini saya dapat kiriman paket ya dari Tokopedia Kita buka ya Ratingnya lumayan rapih ya, bahkan ada bubble wrapnya juga Nah ini barang elektronik, dan betul juga saya ya Bubble wrapnya Tara Xiaomi Mi Band 4 Nah, betul ternyata Kita coba buka ya Sini Ini yang versi yang masih ada segelnya ya Sudah segelnya belum dibuka Versinya yang global, katanya sih gitu Sobek lagi Apa isinya? Isinya Isinya Kita lihat Tempat satu-satu ya Ini adalah Mi Band-nya ya Jamnya Nah, ini dia yang kita cari-cari Oke Bisa buka ya Bisa buka ya Kemudian satu kotak lagi Ini isinya adalah Buku petunjuk manual book ya Manual book user manualnya Ini ada bahasa Inggris juga Ada-ada bahasa Inggrisnya ya Oke Kita coba ya Gimana caranya nih Gak ada Cuman itu aja isinya Jadi simpel sekali Kotak ini isinya Hanya Ini saja nih kawan Jamnya Jamnya Kemudian Charging Charging device Sama Manual book Selamat malam menjelang pagi Kita lanjutkan outboxing dari Mi Band 4 ya Dari Xiaomi Ini Mengaktifannya cukup Hanya menyentuh bagian bawahnya Dia langsung nyala ya Kelihatan Disitu ada status Jam Waktu Dan juga Langkah Itu standar Salah satu standar display ya Kita tinggal Geser saja Mudah Status Status apa Status isinya adalah Apa yang sedang kita lakukan Langkah Jarak dan kalori Kemudian Lanjut Setelah status Ada namanya Heart rate Heart rate ini baru bisa dipakai Kalau ini Melekat di pergelangan tangan Lanjutnya Work out Work out Work out sendiri Ada berapa Ada lari Threadmill Kemudian Sepeda Berenang Dan Ini kalau kita Tekan Dia akan mencari GPS Begitu GPS didapat Located successfully Dijalankan Kita lihat Dia aktif dalam waktu singkat Nah ini sudah nyala Untuk menonaktifkannya bagaimana Mudah saja Tinggal pencet ini agak lama Nah Dia mati Nonaktif ya Kita keluar lagi Oke Weather 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 Kita cek Ini sudah tersambung dengan Handphone Jadi terbaca Lokasinya sedang di Tangerang Selatan Lanjut Setelah weather Apa Setelah weather Fitur yang lain ada Notifikasi 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 ini ternyata hanya bisa Menggunakan SMS ya WA saya belum bisa dapat Gak bisa nemu Kemudian yang menu terakhir adalah More setting ya DND Alarm Ada music Juga ada stopwatch Timer Find device Find device Nah find device ini menarik Jika kita Lupa meletakkan Mi Band ini Kita bisa dengan mudah Menemukannya Kita coba cek ya Cara bagaimana Menemukannya Dengan cara Find device Nah Jadi Handphone yang kita letakkan dimana Akan segera ketemu Membantu sekali Oke Kemudian Setelah find device Nah Band display ini Tidak banyak Pilihannya Band display ini Hanya disini Standarnya ada Empat saja Satu yang ini Dua Tiga Empat Ya Tapi di Fitur dalam Mi Aplikasi Mi di handphone Ada beberapa lagi Kemudian setting yang lain Brightness Untuk terang gelapnya Untuk terang gelapnya Kemudian Lock screen Reboot Dan Beberapa hal yang lainnya Itu dulu Kita lihat lanjutnya ya Apa sih keistimewaannya Menggunakan Mi Band ini cukup gampang Tinggal taruh disini Kemudian Strapnya Kita pasang Ya Kita pasang disini Strap lumayan Baiknya Dari silikon karet Tapi kelihatannya Saya kurang cocok dengan Silikon karet ini Karena Kulit saya sensitif ya Nah Untuk mengencangkannya Disini ada Bagian Nah ini ada Patchnya ya Ada penguncinya Masukkan ke lubang ini Sesuai dengan Yang kita mau Kita inginkan Misalnya disini Oke Nah ini harus Kuatnya menempel Supaya Heart rate nya Bisa membaca Nah Uniknya Kalau sudah dalam Di tangan ini Untuk menyalakannya Atau mengaktifkan display nya Seperti apa Mudah saja Nah Kita goyang seperti itu Dia membaca gyroscope nya Dan langsung Nyala display nya ya Kita coba Sekarang Heart rate Tadi belum bisa Sekarang sudah nempel Kita coba heart rate nya Nah Kita mulai membaca dia Ini berapa Dalam berapa saat Nanti dia akan baca Kalau sudah terbaca Dia akan memberikan Fibrate ya Bergetar Yang menandakan Heart rate Indikator nya sudah Terbaca dengan sempurna Ini masih membaca terus Kita cek Kita tunggu sebentar Biasanya ini Berapa saat Ya terlihat ya Full saya 90 Itu kira-kira Dan banyak aplikasi lainnya Monitoring heart rate Dan yang lain Yang ada Di dalam Aplikasi Mifit ya Di Ya ini aplikasi Mifit Kita lihat Ada apa saja sih Di dalam sini Begitu di Aplikasi ini Di aktifkan Dia akan Men-synchronize Dengan Gear yang kita pakai ya Yang saat ini Yang kita pakai adalah Mi Band 4 Saya mengenai Mi Band 4 Di sini sudah ada Kelihatan Ada Display pertama adalah Status Terus Dari heart rate ya Ada slip data Ada heart rate Ada weight Tapi weight itu Kita harus Input secara manual Kita lihat heart rate Terus sementara Apa sisinya Nah Inilah kira-kira Heart rate 91 BPM Detailnya seperti ini Ini hari ini Kita lihat hari kemarinnya Kita geser saja Hmm Ini bisa dilihat Continuity Dari heart rate kita Kemudian ini Menganalisa Ini yang di Agak sedikit Terputus Karena Saya lepas ya Dari tangan Kemudian ada yang melonjak Itu Karena ada exercise Saya naik sepeda tadi Kita kira Dua jam tadi ya Di situ Jadi kelihatan Pulse nya naik Nah Di sini bisa dibaca Kalau dia di Cek manual Manual juga manual Maser nya Result nya terbaca di sini Menarik ya Kemudian Yang selanjutnya Adalah Cycling Nih Cycling Tadi saya lakukan Dua kali ya Ini ada yang Jam 19.15 dan 20.14 Kita coba lihat Satu Nah Dia baca petanya Terus Dia lihat Rute yang direkam dengan GPS Data GPS ini dari Handphone tentunya ya Dia baca ada synchronize Dan di bawah ada telemetri nya Datanya Pagesi nya Jarak Waktu Speed Kemudian kalori yang terpakai Average heart rate Elevation gain Uphill nya juga ada Kemudian ada grafik nya ya di sini Menarik Kelihatan Kecepatan Berbanding dengan Waktu Analisa nya juga ada Dan ini yang paling bawah adalah Analisa dari Heart rate Jantung ya PPM Jadi Blood pressure per menit Sorry Ini Pulse ya Bukan pressure pulse Jadi kelihatan Pergerakan dari Detak jantung Di bawahnya juga ada analisa lagi Heart rate zone nya Kira-kira gitu Dan ini bisa dikirim ke Nah Workout report nya Kita lihat Dengan mudah kita bisa kirimkan Mau ke Social media line Twitter Facebook Atau sekedar di save Lumayan ya Kira-kira gitu Fitur yang ada di dalam Mi Fit ini Mudah-mudahan Bermanfaat Oh iya Saya sudah menggunakan ini Kira-kira Seminggu tapi memang tidak Tidak konstan ya Seminggu lebih Dan Ternyata Saat ini Baterai nya masih nyala Masih aktif ya Jadi lumayan lama ini Aktifnya masih Kira-kira 38% Ya memang aktifnya Hanya beberapa hari saja Tapi lumayan Cukup bagus Baterai nya Oke guys Nanti kita lanjutkan ya Mudah-mudahan Tanggal 12 nanti Ada Flash shell nya Di Lazada Saya mau coba Dapatkan Satu lagi gear Yaitu Amazfit Forge Yang tipe 2 Kita ketemu ya Nanti di Outboxing Berikutnya Terima kasih Selamat malam